Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas detail kecil yang mungkin akan mengungkap hal besar, yaitu tato yang ada di dua tangan Hama Suji. Dengan mengetahui makna dibalik pola tato ini, mungkin kita bisa mengungkap banyak hal tentang sosok Hama. Oke, sebelum kita bahas, aku putar intronya dulu. Setelah insiden kanto usai, Hama tidak pernah terlihat lagi. Mungkin dia kabur dari kejaran polisi karena statusnya sebagai buronan. Akhirnya, di chapter 205 Hama kembali muncul. Dan di sana dibahas tentang masa lalu Hama saat pertama kali bertemu dengan Kisaki Teta. Kalau kamu pengen tahu pembahasan lengkap, chapter 205 bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Ngomongin soal Hama Suji, ada satu hal yang gak boleh kita lewatkan, yaitu tato yang ada di kedua tangannya. Keberadaan tato ini menjadi tanda pengenal Hama. Tzumi yang berarti dosa atau kejahatan di tangan kirinya, dan Batsu yang berarti hukuman di tangan kanannya. Kedua tato ini sudah jadi identitas Hama sejak dia dikenal sebagai Dewa Kematian Kabukicho. Bahkan, sampai di masa depan, tato ini masih tetap jadi identitas Hama. Saat Hama bertemu dengan Takemichi di depan toilet, Takemichi tidak mengenal Hama karena wajah dan tubuhnya sudah banyak berubah. Tapi yang bikin Takemichi tahu kalau dia Hama adalah tato yang ada di kedua tangannya. Kejahatan dan Hukuman Dilihat dari kata Tzumi dan Batsu, sebenarnya ada salah satu novel populer yang berjudul serupa. Tzumi to Batsu. Novel ini diterbitkan di tahun 1866. Oleh penulis yang bernama Fyodor Dostovsky. Aku gak tahu pelafalannya apakah benar atau salah ya, soalnya aku gak bisa bahasa Rusia. Novel ini berkisah tentang seorang remaja yang bernama Rodion Romanovich Raskolnikov. Seorang mahasiswa miskin namun pintar secara akademis. Meskipun Raskolnikov memiliki otak yang cerdas, tapi dia memiliki pemikiran radikal. Dia merasa kalau dirinya adalah sosok yang cerdas sehingga bisa mengubah tatanan dunia yang kotor ini. Raskolnikov merasa kecerdasannya boleh melanggar aturan moral dan hukum. Dia membuang jiwa kemanusiaannya demi mewujudkan ambisinya. Saat membaca cerita tentang Raskolnikov ini, aku mengingat seseorang. Raskolnikov ini mirip banget dengan tokoh utama di salah satu serial populer. Yaitu Yagami Light dari Death Note. Light juga merasa dirinya adalah orang istimewa yang bisa mengubah tatanan dunia. Bahkan Light ingin menjadi Tuhan di dunia barunya. Tapi bedanya, Light tidak bisa melakukan tujuannya sendirian. Light dibantu oleh seorang Shinigami atau Dewa Kematian yang bernama Ryuk. Ryuk adalah seorang Shinigami yang bosan banget dengan hidupnya. Dan Ryuk mencari seseorang yang bisa mewarnai hidupnya yang membosankan. Akhirnya, bertemulah dia dengan Yagami Light. Bersama dengan Light, Ryuk berhasil membuat hidupnya lebih berwarna dan menyenangkan. Tapi akhirnya, Light mati ditembak oleh pihak kepolisian. Setelah Light mati, Ryuk pun meninggalkan Light dan mencari orang menarik selanjutnya. Pasti kamu udah ngerasa ada kemiripan. Kalau di seri Tokyo Revengers, Hama adalah Ryuk dan Kisaki adalah Light. Ada dua kemiripan, Hama dan Ryuk. Pertama, Ryuk adalah Shinigami atau Dewa Kematian. Dan Hama juga dikenal sebagai Shinigaminya Kabukicho. Karena kekuatannya yang di atas rata-rata. Kedua, Ryuk sangat bosan dengan hidupnya. Dan Hama juga sama. Hidupnya sangat tidak berwarna dan membosankan. Mirip banget kan? Kehidupan Hama yang bosan terus berlanjut sampai akhirnya dia bertemu dengan Kisaki. Seorang yang sangat pintar dalam menyusun strategi kejahatan. Hama pun tanpa ragu untuk mengikuti Kisaki. Karena sama dengan Ryuk, Hama hanya mau mengikuti orang yang menurutnya menarik dan mampu menghilangkan kebosanannya. Light dan Kisaki hanya seorang badut penghibur di mata Sang Shinigami. Menariknya, Kisaki telah menyadari kalau posisi dia hanyalah badut. Sebelum Kisaki membunuh Emma, dia berkata begini pada Hama. Orewa bieroda, yang artinya aku adalah badut. Dan pada akhirnya, Kisaki pun berakhir seperti Light, yaitu mati mengenaskan. Lalu apa yang akan dilakukan Hama setelah kematian Kisaki? Ya, tentu saja layaknya Shinigami Ryuk yang mencari orang baru untuk menerima Death Note. Hama juga pasti akan mencari orang baru yang menurutnya menarik dan bisa mewarnai hidupnya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel anime asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono do gaga inate omotara guttobo tanto chan nerutoroku onegaishimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya. selamat menikmati